Ternyata kan kita crafting ya, maksudnya sakau gitu kan, sakau jadi terus apalagi kalau gue ngerasa gue mulai makan, mulai gemuk, mulai gemukan lah gitu naik, jadi inian lagi terus gue balik lagi ke situ gitu. Nah jadi akhirnya dari situ juga dokter kasih arahan juga sama mama bahwa ternyata Dawiya tuh trigger terbesarnya adalah karena urusan fisik gitu, ada tekanan dari situ. Jadi coba deh untuk di loss dulu aja, maksudnya dibiarin aja dulu gitu kan. Dan dari situ baru begitu gue udah keluar, maksudnya udah berobat dari RSKO itu, baru terus gue mulai, mama kan dikasih tau sama Kakatria gitu kan, Umi jangan terlalu inilah, udah biarin aja. Sampai aku nginep di rumah Kakatria tuh berbulan-bulan, pulang dari sana tuh diinepin rumah Kakatria, maksudnya supaya dia nggak, aku tuh nggak denger yang gitu-gitu gitu. Iya, jadi bisa lebih tenang sedikit, kalau anak sekarang bilangnya Hili. Yes, nah gitu. Jadi kalau Kakatria kan orangnya cuek, malah dia kalau pagi aja udah nanyain, udah mau makan apa, ntar mau makan apa gitu. Jadi aku juga happy gitu kan, nggak ada ngerasa dituntut-untut gini gitu. Nah itu dari situ, baru setelah kesini kesini, baru aku mulai bisa ngomong, Ma bisa nggak untuk mbak kayak gitu, karena kan mama udah tau. Iya. Kalau aku tuh sebenarnya nggak bisa. Iya. Tapi maksudnya akhirnya ya kita bisa lebih berkomunikasi lah gitu loh. Justru setelah kejadian. Justru setelah kejadian itu gitu. Maaf ya ma, aku bilang, aku tuh selama ini tertekan dengan hal itu, tapi aku nggak bisa ngomong sama mama gitu. Maksudnya nggak bisa untuk bilang, Ma stop atau apa gitu. Aku lebih ke marah gitu, lebih ke yang kayak akhirannya ya kacau deh gitu. Jadi malah ngerusak diri gitu loh. Maksudnya karena aku nggak kuat dengan tekanan itu, tapi aku nggak bisa ngeluarin gitu. Mungkin Umi waktu itu nggak merasa bahwa lu tuh tertekan ya? Enggak lah. Umi ngerasanya bahwa lu menerima dan akhirnya mencoba untuk ngelakuin yang sesuai Umi mau. Iya. Dia juga berpikirnya begitu gitu loh. Makanya dia waktu pas aku ketangkep juga dia cuman kayak yang... Waktu ditangkep Umi lagi di rumah? Enggak ada, Umi lagi syuting. Oh jadi di rumah tuh emang cuman lu kacar dan abang-abang dan ipar kalau nggak salah ya. Apa rasanya waktu itu pas didatengin sama tamu tak diundang? Gue sih sebenernya kayak feeling. Itu tadi memang lagi masak ya saat itu. Iya. Lagi goreng-goreng. Lagi goreng-goreng. Tapi sebenernya gini, gue tuh emang udah feeling kak. Itu tuh udah feeling. Jadi hari itu tuh malam itu sebenernya gue tuh udah nyiapin koper. Dan gue tuh pas lagi polisi tuh dateng, gue tuh baru selesai mandi. Mau cabut? Baru selesai mandi, mau cabut. Karena gue tuh udah feeling nggak enak gitu loh. Udah feeling kayak... Apa? Feeling itu jadi karena apa? Ya satu, karena gue ngerasa memang udah... Apa ya? Oh gini, gara-garanya gue ngeliat di samping rumah gue itu. Beberapa hari... Dua minggu kalau nggak salah. Dua minggu terus minggu sebelum gue ketangkep itu. Gue ngeliat ada orang parkir. Ada orang parkir. Yang biasanya nggak pernah. Enggak, jadi kan itu halamannya orang kan. Maksudnya rumah orang. Biasanya tuh kalau ada orang... Gue aja kalau misalkan lagi ada tamu. Parkir di situ aja tuh suka ditegor. Oke. Sama yang punya tanah gitu kan. Nah kok gue bingung nih orang kok... Dia parkir di situ. Terus dari jam 12 sampai jam setengah 5 pagi. Dia buka laptop di dalam. Aneh sih. Gitu. Terus gue mikir kalau emang orang skripsi ngapain gitu kan. Di dalam mobil gitu. Iya bener. Terus lampunya mati. Nah terus gue bilang waktu itu sama suami gue. Nih nggak beres nih. Ini pasti. Karena kan ya pasti kan dalam waktu kita kurun pake itu. Pasti kan adalah orang yang kita kenal yang ketangkep. Yang apa. Yang apa gitu kan. Kan kalau misalkan orang ketangkep aja. Pada saat gue ketangkep aja kan ditanyain. Lu pernah pake bareng artis nggak? Artis apa lagi yang pake. Kayak gitu kan. Pasti ada yang mereka tanya gitu loh. Nah. Jadi gue mikir lah ini udah nggak beres nih gitu. Ini kok bisa tiba-tiba ada orang inian gitu. Udah deh mesti cabut gitu. Cuman salahnya tuh. Ya emang udah waktunya sih gitu. Iya. Cuman saat itu memang pacar si suami gue ini sempet keluar gitu loh. Oke. Jadi begitu balik dia udah digap duluan di depan. Memang udah untuk dijebak di situ ya. Oke. Jadi. Wah udah deh. Ya udah emang udah waktunya gitu. Iya. Nah pada saat kejadian itu kan Umi harus tau ya. Ya harus tau dan karena memang. Nggak tapi dikasih tau tuh setelah udah beberapa hari ya. Oke. Reaksi Umi apa? Kalau yang aku denger saat itu kan aku nggak ada. Jadi yang aku denger dari keluarga sih. Wah mama tuh sampai tekulun-kulun lah kalau kata orang ya. Nama ibu ya. Maksudnya histeris lah gitu. Terus sampai yang nggak bisa makan. Terus sampai yang apa namanya. Karena nggak nyangka itu lo lakuin. Iya. Iya kan. Ditikir sembayangan aja gitu. Yang setiap kali nyebut nama aku tuh terus. Oh Dawiya. Yang gitu. Jadi. Apa ya. Maksudnya. Yang aku denger sih sampai kayak gitu gitu loh.